Sampai jumpa di video selanjutnya. Donnarumma merupakan berkah besar bagi PSG, apalagi harga pasar Donnarumma saat ini terbilang mewah. Alotnya kesepakatan kontrak baru dengan AC Milan membuat Donnarumma memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di San Siro. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini dikontrak Paris Saint-Germain hingga 30 Juni 2026. Donnarumma menjadi pemain yang paling direbutkan pada musim ini. Tercatat, klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, Chelsea, dan Bayern München sangat tertarik mendapatkan jasanya. Namun Paris Saint-Germain adalah klub yang dipilih oleh Donnarumma. Setelah sukses memenangkan Euro 2020 bersama Italia dan terpilih sebagai pemain terbaik Euro, Donnarumma langsung terbang ke Prancis untuk menyelesaikan kepindahannya ke PSG. Kini ia telah resmi menjadi bagian dari squad Les Parisiennes dengan kontrak 5 tahun ke depan. Di Paris Saint-Germain, keeper berusia 22 tahun itu akan bersaing dengan mantan keeper Real Madrid yang sebelumnya menjadi keeper utama PSG, Keylor Navas. Perebutan tempat utama di bawah Mister PSG dipastikan akan sengit. Karena dengan datangnya Donnarumma di PSG, kini PSG memiliki 9 keeper di squadnya. Musim lalu, Navas selalu menjadi pilihan utama di bawah Mister PSG dan Sergio Rico menjadi opsi kedua. Di musim ini, PSG juga memiliki 2 keeper berusia 21 tahun, yakni Marcin Bulka dan Garrison Innocent, serta sepasang penjaga gawang berusia 18 tahun, yakni Lucas Lafelle dan Denis Franchi. Lalu ada juga keeper berusia 30 tahun, yakni Alexandra Letelier yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak baru, meski belum tampil di tim utama Les Parisians. Jumlah 9 keeper yang ada saat ini kemungkinan akan segera menjadi 8, karena Alphonse Areola dikabarkan hampir bergabung dengan West Ham secara permanen. Namun Donnarumma tidak gentar dengan banyaknya keeper di squad PSG. Ia siap bersaing dan menjadi keeper utama PSG. Saya senang menjadi bagian dari klub besar ini. Saya merasa siap untuk menerima tantangan baru ini dan terus berkembang di sini. Dengan Paris, saya ingin menang sebanyak mungkin, meraih banyak gelar dan membawa kegembiraan untuk fans, kata Jijiu. Donnarumma menjadi pemain keempat yang didatangkan PSG pada musim ini setelah Wilna Jum dari Liverpool, Asraf Hakimi dari Inter Milan, dan Sergio Ramos dari Real Madrid. Kedatangan para pemain terbaik itu diharapkan mampu mewujudkan mimpi PSG selama ini, yaitu menjuarai Liga Champion Eropa. Adanya mega bintang lama di tim ini seperti Neymar dan Kylian Mbappe akan membuat squad PSG semakin terasa sempurna. Menarik kita tunggu sejauh mana PSG mampu melangkah di Eropa pada musim ini.